Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi di channel saya Imam Arifin Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah mobil sedan yang sangat populer di Indonesia Ini adalah Toyota Vios tahun 2004 Terima kasih telah menonton Baik pemirsa semuanya, di depan saya sudah tersedia sebuah unit Toyota Vios manual transmission tipe E tahun 2004 Dan yang pasti, ini bukanlah mobil bekas taksi Ini mobil pemakaian pribadi dan asli untuk private, bukan untuk taksi Nah, pada video ini kita akan mereview secara detail Toyota Vios tipe E ini Kemudian akan saya sampaikan harga cash, harga kredit syariah dan juga spesifikasi mobil Yang pasti, Anda bisa memiliki mobil ini dengan cara cash, tukar tambah, ataupun kredit syariah Nah, seperti apa detail mobil ini? Pastikan tonton video ini sampai selesai Baik pemirsa, langsung saja kita review Toyota Vios tipe E ini Nah, pada bagian headlamp mobil ini menggunakan headlamp berbahan Mika, crystal multi reflektor Untuk headlampnya masih cukup bening, kondisinya masih bagus dan masih utuh Di bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan fog lamp Dan untuk fog lampnya, bentuknya unik ya, karena tidak seperti fog lamp pada umumnya Ini bentuknya berbeda Menuju bagian tengah, mobil ini dibekali dengan grill yang sudah diberikan aksen chrome Dengan logo Toyota di bagian tengahnya Nah, untuk tampilan secara keseluruhan seperti ini ya Tampilannya keren, simple, dan elegan Oke, kita lanjut ke bagian mesin Baik pemirsa, ini bagian mesin dari Toyota Vios tipe E tahun 2004, manual transmission Mobil ini dibekali mesin dengan kapasitas 1500 cc 4 silinder dan yang pasti sudah injeksi Kemudian untuk ruang mesin, dicat dengan sewarna bodi Ini warna hitam ya Dan kita cek bagian affront Ini masih bagus Kondisinya masih bagus, tidak ada bekas laka Ini masih orisinil ya, masih kaleng Insya Allah mobil ini tidak ada bekas kecelakaan Kemudian ini dia bagian kap mesinnya Perbedaan dengan Vios limo dan Vios tipe E itu bagian kap mesin Ada peredamnya Untuk Vios bekas taksi tidak ada peredamnya Oke, jadi Dari segi fitur berbeda Lebih lengkap Vios tipe E daripada Vios limo Oke, selanjutnya kita menuju ke bagian ban Ini dia ban dari Vios tipe E Mobil ini dilengkapi dengan ban yang memiliki profil 175x65 ring 14 Kemudian untuk velgnya, ini sepertinya masih orisinil Tapi untuk weldopnya Nah, ini weldopnya milik Daihatsu ya Ini cuma Supaya Tidak kelihatan bolong Tapi tampilannya tetap menarik Selanjutnya untuk rem depan Menggunakan rem cakram Dan untuk bannya Ini masih cukup tebal Ini mungkin sekitar 70% Masih bagus ya Jadi Kalau Anda beli mobil ini Tidak perlu langsung ganti ban Selanjutnya di bagian fender Di sini ada emblem VVTI Ini menunjukkan Bahwa mesin Toyota ini Menggunakan teknologi VVTI milik Toyota Selanjutnya untuk sepion Dicat dengan sewarna body Dan di bagian samping Sudah dilengkapi dengan side body molding Plus ada tambahan variasi Stiker TRD Sportivo Selanjutnya untuk handle pintu Menggunakan model tarik Sewarna dengan body Nah tampilannya seperti ini ya Dari samping Mobil ini bodinya utuh Dan masih kaleng Nah selanjutnya kita Cek bagian interior Kita berada di sisi kanan Dari Vios Tipe E Nah kita buka ya Kita cek dulu bagian door trim Nah ini dia bagian door trim Dari Toyota Vios Tipe E Untuk bagian door trim Menggunakan bahan hard plastic Kemudian di bagian Sininya Ada Aksen semi kulit Dan yang membedakan ini Dengan Vios Limo Jadi Vios Tipe E Sudah dilengkapi Power window di keempat pintunya Untuk Vios Limo Belum ada Karena masih menggunakan engkolan Selain itu Untuk corak bagian door trim Untuk yang Vios Limo itu Hitam polos semuanya Tapi kalau untuk yang Vios Tipe E Maupun Tipe G Sudah kombinasi Selanjutnya di bagian bawah Dilengkapi dengan Door pocket Dan juga ada speaker Nah untuk interiornya Ini sudah di cover ya Menggunakan jok semi kulit Bahannya Coklat merah bata Nah tampilannya bagus ya Kemudian untuk joknya ini Masih bagus dan Ini tidak terlihat Ada sobekan disini Kondisinya masih sempurna Masih perfect Nah Selanjutnya Kita masuk ke bagian Kabin dari mobil ini Oke kita mundurkan dulu Supaya lebih jelas ya Di bagian kanan disini Ada kisi AC Kemudian mobil ini Sudah dilengkapi dengan Electric mirror Nah ini juga yang membedakan Dengan Vios Limo Vios Limo belum ada Electric mirror Mereka masih menggunakan Tuas Yang ada pada bagian Spion Kita coba dulu Apakah masih berfungsi Untuk electric mirrornya Nah ini sepion bagian kanan Masih berfungsi ya Jadi untuk electric mirror Bagian kanan masih berfungsi Dengan baik Selanjutnya untuk yang bagian kiri Kita cek dulu Masih berfungsi Nah masih berfungsi dengan baik Jadi Electric mirror pada Mobil ini Semuanya normal Kemudian untuk bagian setir ini Sudah diganti ya Dengan setir variasi Aslinya gak seperti ini Ring 16 ini diganti Lebih kecil Ring 14 Nah selanjutnya Untuk bagian kanan Disini ada tuas Untuk mengatur lampu-lampu Dan bagian kiri Tuas untuk mengatur wiper Nah untuk bagian Speedometer Speedometernya kombinasi ya Antara digital dan juga analog Mobil ini Kilometernya 280 ribu Wajar ya Untuk mobil tahun 2004 Dengan kilometer 280 ribu ini Adalah kilometer Yang wajar Apalagi ini Adalah sebuah Mobil sedan Yang sangat nyaman Dikendarai Oke Lanjut lagi Di bagian bawahnya Disini ada audio Double din Tapi bisa di upgrade lagi Menuju Audio touchscreen Di samping-sampingnya Ada kisi AC Ada dua buah Di bagian bawahnya Disini ada Jam digital Kemudian ada Tombol untuk hazard Rear defogger Dan juga Tombol-tombol Untuk mengatur AC Selanjutnya Di bagian bawahnya Ada asbak Ada lighter Kemudian ada Ruang penyimpanan terbuka Ada sepasang Cup holder Kemudian ada Transmisi manual Lima percepatan Dan disini ada Hand rim Serta ada Cup holder Selanjutnya Di bagian kiri Disini ada Kisi AC Dan di bagian bawahnya Ada laci penyimpanan tertutup Selanjutnya Ini adalah layout Dari door trim Pintu penumpang depan Untuk bagian safety belt Bisa diatur Naik turunnya Kemudian Ada hand grip Model fix Ada sun visor Yang standar Kemudian Spion Yang sudah Dye and night view Kemudian Di bagian pengemudi Ada sun visor Yang sudah Dilengkapi dengan Cermin Oke Overall dari kondisi Kabin Mobil ini Kondisinya standar Masih Cukup bagus Dan Sangat layak Untuk dibeli ya Mobil ini Kita shoot Supaya Lebih jelas Oke Kita lanjut ke Jock baris kedua Ini dia Bagian door trim Dari jock Baris kedua Door trimnya Masih bagus banget Sudah Dilengkapi Power window Juga disini Nah Selanjutnya Untuk Jock baris kedua Juga sudah Dicover ya Covernya Masih bagus Masih utuh Nah Di bagian samping Ada Hand grip Model fix Kemudian Ada Lampu baca Di bagian Plafon Dan Ini dia Layout Dari Dashboard Toyota Vios Tipe E Tahun 2004 Manual Transmission Selanjutnya Kita Berada Di bagian Belakang Dari Vios Tipe E Nah Kita Cek dulu Bagian Stop Lampenya Untuk Stop Lampenya Dari Toyota Vios Ini Masih Bagus Kondisinya Masih Utuh Dan Masih Orisinil Kemudian Stop Lampenya Bagian Kiri Masih Utuh Masih Orisinil Masih Bagus Di Bagian Atap Ada Antena Kemudian Mobil ini Sudah Dilengkapi Dengan Rear Defogger Untuk Bagian Cup Bagasi Ada Emblem Vios Emblem Toyota Dan Emblem 1.5 Ini Kemudian Disamping Emblem 1.5 Itu Ada Emblem G Tapi Seharusnya Ini Emblem E Karena Hanya Untuk Menambah Kesan Supaya Mobil ini Lebih Menarik Dan Lebih Mewah Nah Selanjutnya Kita Cek Bagian Bagasi Ini Dia Tampilan Bagasi Dari Toyota Vios Tipe E Bagasinya Luas Ya Pemirsa Masih Bagus Masih Rapi Kita Cek Bagian Lantai Ban Serep Untuk Lantainya Masih Utuh Masih Orisinil Untuk Ban Serep Full Size Dan Disini Tidak Terlihat Ada Kropos Jadi Overall Kondisi Mobil Ini Masih Bagus Baik Pemirsa Semuanya Untuk Vios Tipe E Tahun 2004 Transmisi Manual Ini Dijual Dengan Harga 59.900.000 Dan Masih Bisa Nego Kemudian Untuk Kredit Syariah DP Minimalnya Adalah 20.900.000 Angsurannya 1.603.000 Kali Tiga Tahun 2.145.000 Kali Dua Tahun Dan 3.770.000 Kali Satu Tahun Untuk Spesifikasi Dari Mobil Ini Adalah Ini Adalah Vios Tipe E Bukan Bekas Taksi Kemudian Bodinya Kaleng Utuh Cet Mulus Banget Interior Masih Kenceng Jok Sudah Dikover Semi Kulit Mewah Mesin Oke AC Dingin Kaki Kaki Oke Nomor Polisi Plat B Depok Pajaknya Sampai Januari 2023 Masih Panjang Bisa Kami Bantu Panjak Pajak Ataupun Mutasi Jadi Pemirsa Semuanya Jika Anda Butuh Mobil Sedan Yang Fiturnya Lengkap Nyaman Irid Irid BBM Perawatannya Mudah Maka Anda Harus Beli Mobil Ini Karena Mobil Ini Memiliki Banyak Sekali Kelebihan Yang Pertama Kelebihan Dari Mobil Ini Memiliki Brand Toyota Toyota Ini Brand Ampuh Karena Peminat Banyak Di Pasaran Indonesia Sperpat Nya Melimpah BBM Irid Sudah Injeksi Dan Yang Pasti Mobil Ini Misalkan Anda Beli Terus Anda Bosan Mau Jual Lagi Itu Jualnya Mudah Nah Jadi Segera Saja Yang Berminat Langsung Hubungi Saya Di 0878 3176 79 31 Nah Mobil-mobil Seperti Ini Biasanya Cepat Laku Jadi Bagi Anda Yang Berminat Langsung Saja Tidak Usah Kelamaan Supaya Tidak Keduluan Orang Lain Oke Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh